Sok tegar, padahal takut sama hak angket. Ini mohon maaf bang pengalaman saya di DPR. Nggak akan ada yang namanya hak angket itu bang. Karena objeknya itu semua. Dan yang paling banyak disalahkan nanti ya adalah partai politik. Sehingga, saya kira di tengah jalan, para pimpinan parpol akan sadar juga bahwa mereka bisa menjadi bagian yang tertuduh. Paling keras kalau ini dijalankan. Makanya saya nggak percaya ini akan diteruskan. Saya khawatir Bang Ikrar, Bung Ferry, Bung Haris ini nanti kecewa kalau mengandalkan partai politik begitu ya. Karena saya yakin ini nggak akan dibuat bang. Nggak akan dibuat. Kalau dibuat pun bukan untuk kepentingan kita masyarakat sipil untuk melihat pemilu yang lebih baik. Ini hanya untuk kepentingan sesaat kita saja. Dan kita belum mereformasi partai politik kita ini. Mohon maaf Bang ya. Anggota dewan kita ini kan Korea-Korea kata Bang Pak Pak Jol. Suruh marah-marah. Suruh diam-diam. Karena prinsip itu tadi perwakilan rakyat yang tidak tegak. Karena sistem party ID. Engagement antara partai politik atau anggota partai politik dengan konstituensinya yang tidak kuat. Nah ini nggak sehat Bang. Jadi kita janganlah apa namanya mau menggunakan momentum ini hanya sebagai kelanjutan dari kekecewaan kita terhadap mohon maaf kekalahan. Setiap kekalahan. Karena pemilu itu hasilnya cuma dua. Kalau nggak menang kalah. Dan pertarungan apapun di dunia ini. Kalau nggak menang kalah. Dan biasanya yang menang senang, yang kalah protes. Kalau itu adalah ekstensi dari menang kalah dan kekecewaan dari yang kalah. Sayang Bang. Kita mau betul-betul ada momen bagi bangsa ini untuk meletakkan ini secara sangat tenang dan melakukan pembacaan secara serius apa yang harus diperbaiki dari pemilu kita ini. Betul nggak kita mau memperbaiki?